Selamat menikmati Selamat menikmati Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah konsep pendidikan yang penyakayat di Indonesia Poin pertama yaitu pendidikan tradisional Sebelum masa kolonial, masyarakat Indonesia telah menjalankan sistem tradisional yang mengejarakan nilai-nilai jidaya, agama, dan kelahan tertentu kepada generasi muda Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada anak-anak, tetapi juga melibatkan pendidikan dewasa Poin kedua adalah pendidikan kolonial Di bawah pemerintahan kolonial, pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat Pendidikan formal terutama ditunjukkan untuk kalangan tertentu Di pendidikan seumur hidup pada masa itu tidak menjadi fokus sama Poin ketiga adalah pendidikan nasional Setelah pemerintahan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional Konsep pendidikan sepanjang hayat mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional Pada tahun 1947 dibentuk Dewan Pendidikan Nasional yang menyeruti pendidikan sepanjang hayat Poin selanjutnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Atau Sis Dignas Yang mengakui pentingnya pendidikan sepanjang hayat Dan menggaris bawah pentingnya pendidikan yang tidak di batas kolonial siapa Serta pendidikan non-formal dan informal Poin selanjutnya adalah Program dan Intensif Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan intensif Untuk mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat Contohnya adalah Program Pelatihan Ketan-Kelantinan Kerja Program Literasi untuk Pembangun Dewasa Dan berbagai Program Pembangunan Sumber Daya Alam Dan mungkin sekian dari saya Dan poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya Yaitu Mohamad Cetar dan Aditya Jenda Mohamad Cetar, Time is Yours Tantangan Meskipun konsep pendidikan sepanjang hayat telah diserkenalkan dan diakui Masih ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya Seperti akses terbatas Kependidikan bagi kelompok masyarakat tertentu Masalah finansial dan kuningnya fasilitas dan tenaga pengajar Pendidikan sepanjang hayat adalah prinsip penting dalam menghadapi perkembangan global dan teknologi yang pesat Hal ini memungkinkan individu untuk terus belajar sepanjang hidup mereka Meningkatkan ketrangwilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka sesuai dengan penjutan zaman Pada tahun 1945, dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia Pendidikan menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya membangun negara yang merdeka Konsep pendidikan sepanjang hayat berkembang sejalan dengan visi pembangunan nasional Berikut beberapa poin penting dalam perkembangan konsep ini Awal kemerdekaan Setelah kemerdekaan pada tahun 1945 Pemerintahan Indonesia menciptakan dasar-dasar pendidikan nasional Pendidikan sepanjang hayat mulai diakui sebagai konsep yang penting Untuk memastikan perkembangan terus menerus masyarakat dan sumber daya manusia Konstitusi 1945 Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan pentingnya pendidikan bagi seluruh orang Ini menjadi dasar hukum untuk pendidikan sepanjang hayat Yang mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal Terima kasih Syata Oke, the next coin will be present by Aditya Chanda Chanda, floor is yours Oke, thank you Deklarasi UNESCO Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat dalam Deklarasi UNESCO pada tahun 1976 Yang mengakui pentingnya pendidikan sepanjang hayat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh rakyat Undang-undang SISDIGNAS Pada tahun 2003 Indonesia mengasahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Atau biasa disebut SISDIGNAS Undang-undang ini mengakui pendidikan sepanjang hayat sebagai prinsip pertama Dan mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia Program Pendidikan Seumur Hidup Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat Termasuk pelatihan keterampilan bagi dana kerja, program literasi bagi orang dewasa, dan pendidikan kesetaraan Globalisasi dan Teknologi Konsep pendidikan sepanjang hayat semakin relevan Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi Individu diharapkan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan Sepanjang hidup mereka agar tetap kompetif dalam pasar kerja yang merubah secara cepat Tentangan dalam mengimplementasikan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia Termasuk akses dan kepalitas bagi sebagian masyarakat Pasal keuangan dan kebutuhan aktivitas dan agar pengajar Namun, Pemerintah Indonesia berbagai diaktif untuk umpaya untuk komunikasi Tentangan ini dan memujukkan konsep pendidikan sepanjang hayat Sebagai rata-rata yang berbesar Terima kasih, Chandra Oke, that's all from our group Thank you for being a good listener Thank you for watching and see you Terima kasih, Chandra